Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi dalam video berbagi informasi Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan pengerjaan PMM Untuk aksi nyata pada topik perencanaan pembelajaran SMA, SMK, dan paket C Pada video kali ini, untuk aksi nyata pada topik ini yang dipilih adalah Merumuskan alur tujuan pembelajaran atau ATP dan tujuan pembelajaran Yang dilaksanakan oleh guru Selanjutnya, terkait dokumen yang dibutuhkan dalam aksi nyata pada topik ini Yang pertama, itu ada foto diskusi bersama guru MGMP di sekolah Kemudian yang kedua, ada file dari ATP yang telah disusun Kemudian ada refleksi dari rekan guru, minimal 3 orang Dan kemudian refleksi yang dilakukan oleh diri sendiri Setelah itu, ada pun pertanyaan terkait judul dari aksi nyata yang kita lakukan Sebelum di-upload dokumen dan ada pertanyaan refleksi yang perlu dijawab Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana bentuk untuk dokumen yang diperlukan Nah, yang pertama ini bisa dilihat foto diskusi Nah, yang bagian pertama jangan lupa untuk diberikan judul topiknya Dan yang dipilih kemudian masuk ke dokumentasi yaitu kegiatan aksi nyatanya berupa foto diskusi bersama MGMPs mengenai ATP yang kita gunakan Kemudian lanjut, yang selanjutnya adalah file ATP Nah, ini adalah file ATP bagian awal pas ada kop Kemudian informasi identitas Selanjut ke bagian dari ATP-nya ada nomor Tujuh pembelajaran, rasionalisasi, alokasi waksu Kemudian pokok materi, profil pelajar penyasilanya, model pembelajaran, assessment, sumber belajar Nah, pro kontra ya, terkait profil pelajar penyasilanya disini Ada yang mengatakan bahwa dalam modul pembelajaran itu tidak perlu dibantungkan Karena itu akan ranju ketika dihadapkan dengan modul proyek Mungkin ya, ini disesuaikan dengan kebijakan guru dan sekolah masing-masing gitu ya Kemudian selanjutnya, setelah file ATP sudah jadi Kemudian kita membuat yang namanya refleksi Yang diberikan kepada rekan guru kita minimal 3 orang dengan 2 pertanyaan Yaitu apakah ATP, DTP sesuai kebutuhan pelajar murid? Jelaskan alasannya Dan yang kedua, apakah strategi bisa diterapkan? Jelaskan alasannya Dan pertanyaan ini mengacu pada pertanyaan yang ada di BFM ya Kemudian setelah 3 guru yang kita gunakan Karena sudah jadi, lanjut Kita membuat refleksi secara mandiri untuk diri kita sendiri Dan jangan lupa diberikan identitasnya Nah, selanjutnya setelah dokumen dari keempat tersebut sudah jadi Silakan dijadikan dalam satu file Kemudian dibentuk dalam bentuk PDF Apabila kesulitan menggabungkan Bisa saja menggunakan platform-platform Misalkan alur PDF ataupun small PDF untuk menggabungkannya gitu ya Itu merupakan sharing terkait pengerjaan PMF Untuk topik perencanaan pembelajaran SMA, CMK, dan paket C Sekian bertemu pada video berbagi tentang pengajaran atau penyelesaian aksi nyata dalam PMF Dan silakan subscribe, like, comment, and share Dan segala dukungan untuk kita untuk bisa berbagi konten lainnya Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh